Welcome back guys to Riongaming, hari ini kita bermain senseiya soldier's soul ya ya seperti biasa ya kita buka options dari senseiya ini ya tunggu dulu ya kita buka graphic setting sebelum gua masuk ke pembahasannya ya ini dia settingan dari senseiya soldier's souls ya yep oke ya masih loading ya oke ini dia hmm legend of osmo battle aja deh atau apa ya oke kita gua pilih battle aja dah daripada ya cepet-cepet ya hmm kenapa gua pilih settingan yang paling mentok kiri ya dikarenakan ya ya sepertinya yang kalian tahu untuk bermain senseiya soldier's souls gua gua begitu yakin padahal game ini tuh lebih ringan daripada yang apa ya gamenya Tekken 7 ya tapi malahan Tekken 7 yang lebih ringan daripada game ini gua nggak tahu kenapa jadi gua disini gua ya apa gua setting segini ini jadi untuk di recordnya gua cuma dapat 32 EPS-an ya ya oke kita langsung kita round one dulu oke ya saat di record ya terlihat sedikit ya slow motion ya geraknya terlalu geraknya terlalu kayak slow motion-slow motion gitu tapi percayalah kalau nggak di record itu EPS-nya dapat sekitar 60-an jadi tinggal terlalu kalian aja kalau kalian emang masih kepingin main senseiya ini ikutin aja settingan dari gua dari 800-800 semuanya off ya jadi biar lebih enak bermainnya ya oke untuk segitu-segitu dulu review-review dari senseiya ya soldier's souls mungkin untuk Dragon Dogma ya Dragon Dogma ya masih tak pekerjaan di sini ya Dragon Dogma baru di download jadi tunggu aja untuk kalian minggu depan untuk review dari Dragon Dogma ya oke kabun oke mungkin ya pembahasannya jangan terlalu banyak lama-lama juga ya biar nggak mau bosenin jadi mungkin segitu dulu review dari gua dan ya apa yang kanannya ini bisa jalan ya bisa jalan untuk settingan segini bisa jalan ya lumayan lumayan sangat lancar ya di sekitar 57 EPS itu sudah lumayan untuk tidak di record tapi untuk di record ya 37 doang Oke mungkin segitu dulu video dari gua jangan lupa like jika video ini bermanfaat share juga untuk teman-teman kalian biar teman-teman kalian bisa tahu game-game yang bisa dan juga subscribe untuk ya membantu channel ini biar lebih bisa berkembang lagi biar bisa apa nanti gua bisa bikinin komparasi dari gamenya ya komparasi apa ya komparasi dari misalnya ini RAM 4GB melawan yang 3GB apakah ada 8GB apakah ada perbedaan yang signifikan dan juga aktifkan tombol aplikasi biar kalian enggak ketinggalan update-update video terbaru dari gua Oke segitu dulu gua Riongaming ya gua mongkar di sini dulu setelah selesai oke ya Bye 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 hai 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 Terima kasih.